Kudu wajib harus setiap harinya charge 5 baterai ini. Bu Aisyah, aku baru kerja, baru pulang jam 8. Masa bodoh ibu mau malam kah? Besok subuh charge baterai ini. Lima. Sudahkah ibu peluk anak? Sudahkah dipuji? Sudahkah ibu yang layanin suapin dia atau mandiin dia, sisirin dia? Sudahkah ibu kasih hadiah walaupun gak usah mahal-mahal? Cuman bikin bubur susu. Ya, hadiah buat adek. Itu penting. Sudahkah menemani dia main barang 15 menit aja. Charge itu. Kalau gak ini yang bikin salah satunya anak tantrum bawah 5 tahun. Kecuali memang yang berkemampuan atau berkebutuhan khusus. Baik. Paham ya? Kalau sudah lebih 5 tahun lu Aisyah, kira-kira gimana? Cukup satu baterai. Taunya baterai pertama dari mana? Perhatikan dia dari kecil. Ada anak yang dari kecilnya, dia rupanya senang sekali kata-kata penegasan. Contohnya apa? Ya, dari kecil siapa yang punya anak kayak gini setiap hari? Bunda. Bunda cantik banget. Ami ganteng banget. Atau sering, bunda. Hebat gak aku? Keren gak aku? Aku kan hebat. Habis punya anak kayak gini? Kemungkinan besar baterai pertamanya adalah word of affirmation, maka tolong puji dia supaya baterai pertamanya di-charge. Baterai lain nanti aja belakangan. Bukan berarti gak di-charge. Belakangan. Bisa dua minggu sekali, sebulan sekali. Tapi baterai pertama. Hah? Apa yang terjadi pada anak yang baterai? Ya, pujiannya tidak di-charge. Inilah anak yang apa? Suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Kalau ada anak kita, lek-lek-lek gitu sama adiknya atau sama temennya. Berarti sudah berapa minggu tidak dipuji. Please. Jadi dia menunjukkan bahasa kebalikannya. Paham ya? Terus ada lagi, yang physical touch. Kayak saya dari kecil ternyata, senang sekali saya duluan yang meluk ibu saya. Saya duluan yang meluk ayah saya. Atau kalau ada tamu datang, buddhe, bule itu, kita yang duluan salaman. Eh, buddhe datang. Terus meluk. Tapi kalau ada anak yang buddhenya datang, tantenya datang, terus gini ibunya, Ayo salaman, ayo salaman. Itu bukan physical touch. Ya, itu bukan yang jenis physical touch. Karena yang physical touch langsung salaman. Langsung meluk. Maka, kalau anak itu seperti itu, Setiap hari harus dipeluk. Walaupun bukan 24 jam. Supaya, Baterai pertamanya terisi. Apa yang terjadi pada anak yang baterai sentuhan fisik tidak terisi, Inilah anak yang akan, Ini, Suka mencubit, Menggigit, Dan memukul. Kalau ibu tinggalin, Terus mbak di rumah, Bu, bu, Kakak pukul adeknya, Gigit adeknya. Bisa jadi, Dia sudah lama gak dipeluk oleh ayah atau ibunya. Paham ya? Dan ini kalau di sekolah, Ini yang nanti membuli fisik. Kalau tadi, Yang ini, Yang ini, Ini membuli verbal. Pakai omongan. Paham ya? Terus apa lagi? Ada anak yang, Baterai pertamanya selalu ingin melayani orang tuanya. Ciri khasnya gini, Bu, Aku aja yang bantuin, 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 Dorong kereta. Siapa punya anak kayak gitu? Kalimatnya gitu, Aku aja, Aku aja. Saya, Anak kedua saya begitu. Cuman saya tidak ngerti ilmu ini. Ini ilmu baru 10 tahun, Terakhir. Jadi anak saya waktu kecil, Namanya Prio, Kalau itu Mas Lanang, Kan anak saya nama Jawa ya? Lanang Prio Kakung Jaller. Nah ini yang nomor dua Prio. Yang bungsu perempuan, Bu. Namanya Ragil. Yang kedua Prio, Sejak kecil, Setiap saya mau ke supermarket, Ke hipermark, Dia yang selalu mau bantu saya. Aku aja, Bu. Aku aja yang dorong kereta. Terus apa saya bilang? Gak usah, gak usah. Nanti semua ketabrak. Dengan julidnya ibu ini. Gak usah, gak usah. Biar, biar, biar. Itu bikin kecewa anak-anak yang ingin melayana. Harusnya kasih aja. Ya sayang, Tapi pelan-pelan ya nak. Aku aja. Aku aja yang bantuin bunda cuci piring. Boleh nak, pelan-pelan ya. Bunda ajarin boleh. Harusnya gitu.